Memories bring back, memories bring back you Hi guys, it's Sisi Heo from the studio, I'm showing you guys how I draw a simple character in Adobe Photoshop and showing you new product dari Scarlett yaitu Sour Scrub yang joli Produk terbaru dari Scarlett ini udah bisa kamu dapetin di seluruh official store Scarlett dari sekarang This product awarded to buy cuma Rp75.000 aja satunya dan udah pbom, terus wanginya itu kayak parfum Boy XL yang Black Opium, dan ada juga yang body lotion joli-nya ini aku pernah review di video sebelumnya And yep, selang-selang aja aku bahas tau tentang cara gambar karakter yang simple, yaitu Photoshop Let's go Pertama, buat kalian yang nanya aku pake laptop apa, disini aku pake laptop HP Pavilion X360 Convertible 2-in-1 Laptop. Kalian bisa cek beberapa video aku sebelumnya yang pake laptop ini juga Dan pas aku beli laptop ini tuh udah termasuk sama stylus penya, jadi enak banget bisa buat gambar, terus laptopnya juga 2-in-1, maksudnya itu bisa buat tablet juga Jadi pas mau gambar itu aku lipat laptopnya kayak gini biar jadi kayak tablet Terus laptopku ini udah Windows 11, kalian kalo yang belum update Windows 11, buruan update soalnya jadi tampilannya kayak gini, menurutku lebih bagus kayak minimalis gitu And ya, sekarang kita bakal ngambar di Photoshop Tunggu aja Photoshopnya lagi loh, Di Yap, kalo udah kebuka biasanya ada tulisan Welcome Back to Photoshop Dan kalo misal kita mau buat baru Klik aja yang Create New Terus pilihan kanvasnya tuh ada banyak disini Ada yang bagian foto, atau print, atau alat illustrator, web, mobile, dan film, dan video Karena disini mau buat karakter gitu Kita pilih yang Art & Illustration Terus pilih yang 1000px Dan semuanya tuh sama, gak usah diubah-ubah Kayak gini Terus klik Create Ya udah ada kanvasnya kayak gini Disini aku mau ngasih tau brush yang biasa aku pake Klik aja icon brushnya Buat brush settingnya tuh ada banyak banget disini Dan di bagian Brushes juga Di Adobe Photoshop ini juga banyak banget brush-brush-brushnya Ya kalo kalian mau yang biasa aku pake Nanti aku bakal taro di description box juga Kalian tinggal download aja disitu Karena kita mau buat sketch-nya dulu Jadi pake Basic Brush dulu yang biasa Yang Hand Mechanical Yang ukurannya 2 Terus close aja Dan kita disini buat layer baru buat sketch-nya Klik yang tanda plus di bawah itu And ya, langsung aja kita ngambar Let's go! First, kita atur dulu Tata letak Kita mau gambar di sebelah mana Dan karena aku mau gambar kayak Semacam gelinci gitu Jadi disini bikin lingkaran mukanya dulu Gambar aja karakter yang kalian mau Dan enjoy nonton aku gambar Karakter yang aku buat kali ini tuh bener-bener simple Bikin lingkaran dulu aja Terus disini telinga-telinga Dan kasih mata Terus kayak mau ada poni gitu Dan jadi deh Lanjut ke tahap ngelarnain Disini aku suka warna ungu sama pink Jadi aku bakal pakai warna itu Dan untuk nama brush-nya itu Aku pakai yang soft round pressure size Dan calcium wing box yang happy HP Kalian kalau mau samaan Aku bakal taruh di description box Untuk download brush yang sama kayak aku tadi itu Terus untuk teknik nguarnain dari aku Disini pertama kita warnain yang muda dulu Terus timpa warna yang tua dan tua Dan jadi kayak gini deh Disini buat bikin mata mulut dan nylon yang dibuka itu Aku pakai sketch sayang tadi Biar ukuran komposisinya itu sama Terus buat brush-nya Balik lagi pakai yang Kyle's drawing box Yang happy HP tadi Terus kita timpa lagi Biar teksturnya itu sama Akhirnya udah mau jadi juga Disini aku mau nambahin kayak blush on Biar tambah cute dan natural Buat blush on-nya gini Kita balik lagi pakai yang soft tadi Dan karena kayak terlalu jelas Warna blush on pink tuanya itu Timpa lagi sama warna pink muda And yaps Finally Karakter simple buatanku udah jadi juga Oh my god So cute I like it so much Itu dia sedikit tutorial dari aku Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian Thank you so much for watching this video See you on my next video guys Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax